Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Di mana torsi sendiri adalah R atau jarak dari sumber rotasinya dikalikan atau cross product dengan gayanya Nah bagaimana cara kita untuk mengetahui arah dari torsi tersebut Di mana kita menggunakan suatu sistem dari cross product untuk mengajakkan soal torsi ini Kita akan mengetahui beberapa definisi dari torsi sendiri Mungkin ini bisa memberikan kamu beberapa intuisi mengenai cross product Jadi anggaplah saya memiliki satu lengan di mana ini adalah sumber rotasinya Jadi ini batang cukup panjang dan berputar pada lingkaran kecil ini Ini seperti sumber rotasinya Dan anggaplah saya memiliki satu jarak sampai sini di mana ini adalah R Dari sumber rotasinya Ini R Dan jarak yang adalah 10 Ini magnitude dari R nya adalah 10 Dari 10 dari titik sumber rotasinya Dan saya memberikan suatu gaya disini Saya memberikan suatu gaya Saya memberikan yang bagus gambarnya Oke disini saya memberikan F pada suatu sudut tertentu Jadi gaya nya itu F ya Yang memiliki arah dan memiliki besaran juga pastinya Dan ini anggapin 10 meter ya Dan yang F ini saya anggap Yang cukup menarik angkanya yaitu saya anggapnya akar 3 ya Akar 3 newton Nah jadi saya memiliki akar 3 newton gaya yang reka atas ini ya Nah jadi disini juga Kita bisa melihat bahwa Batang ini Batang berwarna pink ini Dia bisa berputar Dari sudut Dari gaya yang dari P per tiga yang saya anggap ya Saya menggunakan yang satuan radian Supaya lebih mudah Di mana ada catanya ini ya Nah kamu jadi sudah sedikit melihat ya Bahwa disini kita bisa menggunakan Cross product Namun pertama-tentu kita akan menyelesaikan Permasalahan tentang torsinya sendiri Nah kamu sudah mengatakan tentang momen kan Ya momen Momen itu Maksud saya momen ya Panjang momen Di mana kamu mengalihkan Yang ini Jarak yang berwarna hijau ini Dikalikan dengan F yang ini Yaitu gayanya yang berwarna kuning Yang pastinya kita memiliki suatu arah ya Arah perputaran ini Yang pastinya dia adalah Tiga dimensi geraknya Bila dianggap yang ini Adalah dua dimensi Kita bisa mengetahui Apakah ini akan masuk Atau keluar dari layar ini Pertama-tama kita lihat dulu Yang ini Karena kita akan Bila kita akan menghitung Nilainya Kita harus mencari Tegak lurusnya Nah dimana Tegak lurus ini adalah Satu fungsi dari isi Nes juga ya Kita sudah pelajari yang tadi Nah jadi kita Akan memasukkan Komponen F nya saja Nah karena kita akan Menghitung si F ya Dan R nya Tidak termasuk Dalam perhitungan ini Nah berapakah besar Dari Vektor yang berwarna Anggap ini Biru muda ya Jadi yang berwarna biru muda ini Berapa Nah kita ingin mengetahui Saya gambar disini Lebih jelas Ini angkar tiga Dan ini adalah Pi per tiga Nah berapakah yang Tegaknya ini Ini siku-siku ya Ini ya Pi per tiga Dan yang ini Berapa panjang Dari sisi ini Nah Dari sudut 30, 60, 90 ini Kita sudah tahu kan ya Berapa Perbandingan Sudutnya Dan sisi-sisinya Maka ini Akar tiga Sines Pi per tiga Ini adalah Satu fungsi dari Sines ya Sines Pi per tiga Sendiri adalah Akar tiga Per dua Nah bila kita kalikan Akar tiga Dikalikan akar tiga Per dua Sama dengan Betul sekali Tiga per dua Nah jadi kita bisa Menuliskan bahwa disini Ini yang garis yang ini Adalah Tiga per dua Dan tiga per dua Ini tidak kurus dengan Si sumbu Ratasi Yang berwarna pink ini Nah sekarang kita ingin Mengetahui Besar dari torsinya Sendiri ya Nah kita bisa Mengalihkan Titorsinya Yaitu Magnitude nya Atau besar Atau panjang Panjangnya Dimana kita Akan mengalihkan Karena ini adalah Suatu fungsi Dari Cross product Maka kita bisa Mengalihkan Dari Besar R Kita kalikan dulu Yang tiga per dua Nyotonnya ini F nya ya Dikalikan dengan R Jadi tiga per dua Ini adalah F nya tadi ya Besar Magnitude nya Magnitude tering F atau Gayanya tadi Jadi saya Bila simpan di sebelah Sini juga tidak apa-apa Supaya lebih dekat ya Supaya benar-benar Tengah lurus Dengan sempur ratasinya Dengan warna Ungu Eh maksudnya Warna hijau ini Dikalikan dengan Sepuluh meter Maka yang besarnya Sama dengan Lima belas N Meter Nah Dimana kita Disini masih memiliki N Nah Yang menarik disini Adalah kita bisa Mengetahui Arah dari Torsi ini Kita sudah mengetahui Magnitude nya Sekarang kita ingin Mengetahui Arah dari Torsi ini sendiri Apakah masuk Atau keluar dari layar Nah Pertama-tama kita Mengetahui Definisi dari Cross product ini adalah Besar Dari Faktor R Dikalikan dengan Besar dari Faktor F Dikalikan dengan Sinus Theta Yaitu Dimana Theta adalah Sudah terkecil yang mengapit Kedua Faktor ini Dikalikan dengan N Ya ini N ini adalah Faktor unit ya Dimana Faktor unit ini Cukup bisa Menunjukkan Arah dari Torsinya ini sendiri ya Apakah dia masuk Atau keluar dari layar ini Baiklah Hasil cross product ini Kita sudah mengetahui Besar dari yang ini Yang warna hijau ini Salingkari Kita sudah tahu Besarnya berapa Dimana F Suntetanya sendiri Adalah 3 per 2 N Sudah hitung tadi Yang tegak ini Dan R nya adalah 10 Dan sudah kita hitung Berapa tadi Maka Sudah menuruskan 15 Kita Lihatkan dulu Newtonnya Dikalikan dengan N Dimana N adalah Faktor unit Disini Nah Karena Sudah tegak lurus Seperti tadi ya Maka Kita akan Menghitung Atau menentukan Sudut Yang Tegak lurusnya Atau Kita bisa mengetahui Yang Dari sisi 3 dimensi Yang seperti Saya jelaskan pada video Sebelumnya Bahwa Cross product ini Berfungsi pada Situ sistem yang 3 dimensi Nah Jadi Kita bisa menggunakan Aturan tangan kanan Untuk Mengetahui Arah dari Torsi ini Sekarang Saya akan Menjelaskan Bagaimana Cara menggunakan Aturan tangan kanan Pada Soal Torsi ini Perlu diingat Bahwa Dimana F nya adalah Jari tengah kita Dan Jempol Kita Kita gunakan Sebagai arah Torsinya Sedangkan Jari telunjuknya Kita gunakan Sebagai yang Faktor R nya Saya akan Menggambarkan Jadi ini Ini adalah Jari telunjuk kita Mungkin Kamu bisa Meletakkan Tangan kamu Di atas Layar ini Supaya Tepat Jadi kamu Arahkan Si telunjuk kamu Seperti ini Ya Sudah Oke Kamu sudah Meletakkan Tangan kamu Dengan Yang Telunjuknya Seperti ini Dan sekarang Saya akan Menggambar Jari tengah Saya Di mana Jari tengah Ini Menunjukkan F Dan jari telunjuknya Menunjukkan R Ini Kukunya Supaya kamu bisa Mempersiskan Dan Mempergagakan Di rumah Dan Ibu jari saya Ini Gerak keluar Ya mungkin Kamu sudah Bisa melihat bahwa Jari telunjuk saya Mengarah ke Luar layar Atau mengarah ke Mata kalian Sudah Menonton Ini Jadi ini adalah Jari telunjuk Dan ini jari tengah Dan ini adalah Jari telunjuk saya Semoga kamu bisa Melihat bahwa Ini adalah Keluar dari Layar ini Sudah jelas Karena Sudah habis Semoga kamu bisa Berlatih banyak Tentang Aturan tangan kanan Menggunakan Cross product Yang dimana Bisa diaplikasikan Dengan Soal torsi Sampai jumpa Video ini Dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend Dan Kan Akademi